Hai saya sendiri sih hanyalah Oh apa ya semacam hipnotis rayuan nah yang untuk apa ya memuaskan hewan nafsu itu nah untuk bila mindalik semangat untuk bila mindalik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Kang Voodoo Oh apa kabar semuanya semoga Oh saya berjabat dalam punggung ini selalu dilimpahkan rezekinya Oh diselamatkan hidupnya dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini berbanyak sekali yang mau bertanya ini yang lagi viral pada umumnya apa itu Gus ilmu metafakta yang sedang viral di media sosial kami banyak sekali yang bertanya salah satu ini adalah Mas Danang ini bertanya apa itu Gus telepon ini salah satu Mas Danang ini Oh guru spiritual juga Gus Mas Danang atau yang terlebih terkenalnya nih Gus Danang Maulana ini tanya ini apa Gus salah satu guru spiritual di salah satu desa yang kami tidak sebutkan ini Oh coba untuk di di apa ya dibahas ini bagaimana ilmu metafakta itu Oke Oh kalau menurut Oh apa ya artikel ilmu metafakta yang diajarkan oleh MB inisial MB ini ilmu kesaktian yang meliputi segala sesuatu penyakit bisa sembuh keinginan bisa tercapai dan segala hajatnya ini bisa Oh diinginkan nah ini salah satu ilmu dan cara cara menyalurkan ilmu ini nah berbagai macam cara yaitu Hai yaitu dengan cara seperti gendam gendam itu ya ya menurut Oh Oh berita itu ya dengan cara apa ya menyapat seluruh Hai pakaian-pakaiannya nah ini seperti itu metafakta itu nah itu kalau menurut artikel kalau menurut kami sendiri saya sendiri Oh itu bukan ilmu itu tapi hanyalah Oh nafsu itu jika anda berguru dengan orang-orang seperti itu lebih baik nah dihindari jangan sampai anda kena tipu itu semacam hipnotis untuk memuaskan hewa nafsu saja jangan semoga kita Oh dijauhkan dari Oh guru-guru yang seperti itu itu mungkin banyak sekali atau orang biasa berkedok dukun atau cara menyalurkan lewat Oh setubuh atau melecehkan seksual itu bahaya sekali itu dihindari Oh pintar-pintarlah kita itu memilih guru memilah memilih guru yang sangatnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah kalau saya sendiri itu dulu dulu itu ada orang bercerita pasien kami itu ada cara ilmu untuk ilmu leluhur itu cara menyampaikannya itu lewat diciumi ya dilecehkanlah itu padahal sesama laki-laki itu juga tidak benar menurut cara cari ati itu tidak ada ilmu yang seperti itu perlu tidak ada ilmu yang seperti itu itu jangan sampai Anda terjerumus atau dalam hal-hal yang seperti itu meskipun gedeanya Wah ini manfaatnya banyak semua keinginan tercapai atau bisa gini 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 janganlah terkiur lebih baik mencari guru yang senatnya itu yang tidak terputus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berarti ilmu metafakta itu ya hanyalah kalau menurut saya sendiri sih hanyalah Oh apa ya semacam hipnotis rayuan nah yang untuk apa ya memuaskan hawa nafsu itu Nah untuk bila min dalik cuma untuk bila min dalik Nah semoga Oh ini masyarakat semua tidak terbodohi atas ilmu metafakta itu yang penting kita itu ngaji di kiai guru kita sering berdoa kita meminta pada Allah semoga hajat kita keinginan kita digabungkan oleh Allah subhanahu ta'ala nah sekali lagi jangan pernah salah untuk berguru dan jangan percaya atas oh iming-iming mendapatkan ilmu yang gini-iming sakti gini-iming jangan sekali-kali dengan cara yang kurang pas atau melecehkan seksual itu dari kami semoga kita diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang seperti itu dan kami turut berduka cita atas korban yang timpa yang dilecehkan oleh Mas B ini semoga diberi kesabaran semoga Allah mengangkat derajatnya untuk para korban ini menjadi orang-orang yang tambah baik-baik dan semoga saja proses hukum tetap berjalan dari kami jangan lupa dukung terus channel channel ngafu duk ini di subscribe di like di share sebanyak-banyaknya alfumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh